Kabar gembira untuk konsumen bahan bakar minyak bersubsidi. Rencana pengetatan penjualan BBM jenis Pertalite dan Biosolar pada 1 Oktober 2024 batal terlaksana. Pemerintah memilih menunda kebijakan tersebut. Hal itu disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia di Kementerian ESDM, Jumat 20 September 2024. Feeling saya sih belum akan diterapkan, jika tabahlil. Selanjutnya, nasib kebijakan pengetatan BBM subsidi diserahkan ke pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Prabowo dan Gibran akan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden RI pada 20 Oktober 2024. Meski pengetatan penjualan BBM subsidi batal, Pertamina memastikan agar penyaluran Pertalite dan Biosolar tetap sesuai sasaran. Pertamina mendorong konsumen menggunakan QR Code untuk pembelian solar. Dengan QR Code, Pertamina bisa mengetahui potensi penyalahgunaan BBM subsidi. Pertamina 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 Terima kasih telah menonton!